Intro Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran Tonton sampai akhir ya agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di Edukasi Dhamma Tufazis Channel Pada hari ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat yang merupakan materi matematika kelas 9 Fungsi kuadrat, apa sih fungsi kuadrat? Ini berkaitan dengan persamaan kuadrat yang dipelajari sebelum ini Jadi sebelum fungsi kuadrat kita wajib perlu tahu dulu persamaan kuadrat itu seperti apa Ini definisinya Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata atau real gelambangkan dengan R Kedirinya sendiri yang dinyatakan dengan Ini fungsi yang fungsi x atau fx sama dengan y sama dengan ax2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, c merupakan bilangan real dan a nya tidak sama dengan 0 Ya perhatikan disini ada fx nya fx ini menandakan bahwa dia merupakan fungsi dan bentuk kuadrat disini yang menandakan bahwa dia dari persamaan kuadrat sehingga fungsi kuadrat dapat dinyatakan juga hanya dengan fx ya fx nya fx jadi fx sama dengan ax2 plus bx plus c sedangkan kalau misalkan kita menggunakan y berarti dia masih masih berupa persamaan kuadrat ya pahami dulu maksudnya disitu ya perbedaan antara fungsi dengan persamaan kalau fungsi dia menggunakan fx nya kalau persamaan berarti cukup dengan y tapi disini terlihat bahwa bentuk umumnya fx itu sama dengan y ya jadi nanti jangan heran ketika kita mencari fx terus kemudian nanti titik koordinatnya ternyata titik koordinat dari y oke itu hanya sedikit informasi mengenai fungsi kuadrat kita lanjut untuk mendalami fungsi kuadrat ini kita perlu tahu terlebih dahulu sifat-sifat fungsi kuadrat yang pertama terbuka ke atas jika a nya lebih dari 0 sehingga kurva memiliki nilai minimum atau titik minimum ya nilai a ini dari persamaan fungsi kuadrat yang tadi sudah kita bahas yaitu ax pangkat 2 plus bx dan plus c nah di persamaan kuadrat pasti sudah tahu mana yang a mana yang b mana yang c nah ketika a nya itu lebih dari 0 maka kurva nya terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum seperti ini nah nilai minimum itu yang ini yang paling bawahnya atau titik minimum lanjut yang kedua dia terbuka ke bawah jika a nya kurang dari 0 sehingga kurva memiliki nilai atau nilai maksimum atau nilai optimum atau titik optimum atau bisa disebut juga sebagai titik puncak ya ini gambarnya nilai maksimum terbuka ke bawah seperti ini ya terbuka ke bawah terus kemudian nilai maksimum atau titik optimum atau titik puncak nah jadi tiga kata ini memiliki arti yang sama pada fungsi kuadrat ya jadi karena berbagai istilah gitu kan jadi saya memberikan informasi agar tidak lagi bingung apa sih titik titik optimum kan tadi kan belum diketahui ini sebelumnya saya beritahu dulu jadi titik optimum nilai maksimum atau titik puncak itu sama lanjut untuk mencari titik optimum kita mencarinya dengan dengan sumbu simetri ya karena akan berkaitan dengan nilai optimum atau nilai minimum dari suatu persamaan kuadrat nah ini ya jadi ketika kita sudah menemukan nilai minimum itu berasal dari rumus sumbu simetri ini sumbu simetrinya terus ini nilai minimum nilai y minimumnya terus kalau nilai y optimum berarti ada di atas nih kalau minimum di bawah optimum di atas ini sumbu simetri sumbu yang ada di apa koordinat kartesius kenapa dia disebut sumbu simetri karena berbentuk simetri lihat ya dia bisa dibuat simetri dari parabola ini oh iya ini namanya parabola ya tadi belum disampaikan bahwa bentuk ini disebut bentuk parabola nah ini mencari nilai sumbu simetri x sama dengan min b per 2a sekali lagi makanya sangat penting mengetahui mana yang a mana yang b mana yang c kalau udah ketemu a b dan c maka bisa menyelesaikan ini ya ini mencari nilai sumbu simetrinya dan perlu diperhatikan disini ada negatif ya jangan sampai negatifnya tidak dilibatkan karena akan sangat berpengaruh kepada hasilnya contoh kita lihat contoh yang pertama ini ada persamaan grafik fungsi fx x kuadrat min 4x plus 4 tentukan sumbu simetri dan juga nilai minimum atau optimum fungsi tersebut nah ya kita cari tahu dulu a dan b nya a nya 1 b nya min 4 maka min b per 2a ya rumus sumbu simetri tadi sudah baru banget dibahas sehingga kita tinggal masukkan saja tuh tinggal substitusi ya min min lagi karena b nya adalah min 4 per 2 dikali 1 kenapa karena a nya 1 sama dengan min min 4 per 2 ya min sama min jadi plus terus kemudian 4 dibagi 2 jadi 2 untuk yang b nya berarti karena nilai a nya lebih dari 0 maka dia memiliki nilai minimum sehingga kita langsung substitusi saja tuh hasil dari sumbu simetrinya x sama dengan 2 kepersamaan yang ada pada soal tinggal x nya diganti 2 f2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 4 jadinya 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0 jadi nilai minimum fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 4 adalah 0 sampai sini paham ya jadi tanpa kita membuat grafik terlebih dahulu soalnya kan tadi kan dijelaskan ada gambarnya bentuk parabola nah sebelum kita menggambar kita sudah tahu nih mana titik-titiknya ya jadi nanti kalau kita diminta untuk menggambar gampang ya berarti kalau misalkan A nya lebih dari 0 tadi itu memiliki nilai minimum berarti dia terbuka ke atas begini ya dan titik minimumnya adalah 0 kurang lebih seperti itu gambarnya contoh kedua persamaan grafik fungsi fx x pangkat 2 ditambah 36 tentukan sumbu simetri yang A terus kemudian yang B nya nilai minimum atau optimum fungsi tersebut sama seperti tadi kita cari tahu dulu pertama A mana B mana C mana perhatikan disini ini ada yang unik x pangkat 2 ditambah 36 tidak ada keterangan B X nya ya kan kalau B kan berarti ada variable X nya disana karena disini gak ada maka B nya dibuat 0 ya sehingga x sama dengan min B per 2 A sama dengan min B nya 0 kemudian per 2 2 kali 1 sehingga hasilnya sama dengan min 0 per 2 sama dengan 0 terus kemudian yang B nya karena memiliki nilai A lebih dari 0 ya kan A nya kan 1 maka memiliki nilai minimum substitusi hasil sumbu simetri X sama dengan 0 kepersamaan F X X pangkat 2 tambah 36 tinggal diganti itu substitusi F 0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 36 0 tambah 36 yaitu 36 sehingga hasilnya adalah nilai minimum nya sama dengan 36 semoga faham dari dua contoh ini dan semoga dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal lanjut kita menggambar grafik fungsi kuadrat untuk melukis grafik fungsi Y sama dengan A X pangkat 2 plus B X plus C diperlukan sebagai berikut yang pertama menentukan nilai A B dan C dari fungsi Y sama dengan A X pangkat 2 plus B X plus C berarti A nya yang ini B nya ini C nya ini mengingatkan kembali ya karena ini sangat penting jadi perlu tahu terlebih dahulu mana A mana B mana C lanjut yang kedua kita menentukan pembuat nol fungsi atau titik potong dengan sumbu X nya gimana caranya hal ini didapat apabila Y sama dengan F X sama dengan 0 jadi A X pangkat 2 plus B X plus C sama dengan 0 jadi karena kita menentukan pembuat nolnya kita buat nilai Y atau fungsi X nya sebagai 0 jadi A X pangkat 2 plus B X plus C sama dengan 0 kemudian kita mencari akar-akarnya ya dengan cara gimana cara difaktorkan kemudian setelah dapat akar-akarnya ya kan apabila akar-akarnya X1 dan X2 dapat nih X1 dan X2 maka titik potong dengan sumbu X ialah X1,0 dan X2,0 ya dari mana dari akar hasil dari akarnya terus kemudian ada tidaknya akar-akar tergantung dari diskriminan persamaan tersebut nah di bagian diskriminan juga sudah dibahas jika D nya lebih dari 0 maka grafiknya memotong sumbu X di 2 buah titik ya berarti ada 2 akar kalau D nya sama dengan 0 berarti grafik menyinggung sebuah titik saja ya pada sumbu X di X1,0 kalau D nya kurang dari 0 maka grafik tidak memotong sumbu X ya jadi ada juga nanti pertanyaan tentukan berapa akar-akar dari persamaan ini gitu kan jadi cukup mencarinya dengan diskriminan ya kalau misalkan dia lebih dari 0 berarti akarnya ada 2 kalau dia sama dengan 0 akarnya hanya 1 kalau kurang dari 0 hasil diskriminannya maka tidak mau memotong sumbu X1 tidak memiliki akar nah ini tabel grafik kurva yang dirangkum ketika D nya 0 terus kemudian A nya lebih dari 0 maka bentuknya kira-kira seperti ini berada di sudut sebelah kanan yang mengarah kekuadran pertama terus kalau misalkan D nya sama dengan 0 A nya masih lebih dari 0 maka dia tepat di kuadran 1 kalau tadi menyinggung kuadran keempat perbedaannya terlihat terus kemudian kalau misalkan D nya diskriminannya kurang dari 0 terus kemudian A nya lebih dari 0 maka dia berada di atas kalau ini nempel pada sumbu X kalau ini dia ada di atas terus kemudian kalau D nya lebih dari 0 A nya kurang dari 0 maka bentuknya terbuka ke bawah dia menyinggung kuadran pertama dan juga kuadran keempat kalau misalkan D nya sama dengan 0 A nya kurang dari 0 maka dia tepat berada di kuadran keempat D nya kurang dari 0 A nya kurang dari 0 maka dia ke bawah lagi ya lihat polanya sangat mirip sekali antara atas dengan bawah hanya perbedaannya dia kalau yang A lebih dari 0 terbuka ke atas kalau D kurang dari 0 terbukanya ke bawah ya hanya itu perbedaannya nah ini hanya gambaran ya untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal kalau misalkan ada sebuah contoh soal kan misalkan kita udah mencari oh diskriminate ternyata 0 tadi kita dapat informasi kalau D nya sama dengan 0 berarti hanya memiliki satu akar dari persamaan tersebut terus lihat A nya lebih dari 0 apa kurang dari 0 kalau lebih dari 0 kira-kira berada pada di kuadran pertama nih ini kan kuadran pertama ya terus kalau misalkan kurang dari 0 berarti ada di kuadran ke 4 seperti itu ini hanya sebuah gambaran ya dalam menentukan bentuk grafik kurvanya kita lanjut lagi yang ketiga kita menentukan titik potong dengan sumbu Y selain tadi kita menentukan sumbu X titik potongnya kita juga tentu mencari titik potong pada sumbu Y hal ini didapat apabila X nya sama dengan 0 jadi Y sama dengan C maka titik potong dengan sumbu Y adalah 0, C jadi kalau misalkan kita mau cari titik potong di sumbu Y berarti X nya harus 0 lanjut yang keempat menentukan sumbu simetri nya ya grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 plus BX plus Y mempunyai simetri yang persamaannya X sama dengan min B per 2A sudah dibahas tadi yang kelima setelah menentukan sumbu simetri nya kemudian kita menentukan koordinat titik balik minimum atau titik puncaknya ya ketika memiliki titik maksimum berarti A nya kurang dari 0 kalau memiliki titik balik minimum berarti A nya lebih dari 0 maka koordinatnya adalah min B per 2A ya kan ini tadi hasil dari sumbu simetri nya ini di bagian X nya terus di bagian Y nya seperti tadi contoh yang sebelumnya mengilai dari fungsi sumbu simetri ini kan dari hasil sumbu simetri misalkan ini nya sumbu simetri nya 2 berarti fungsi dari 2 kita ganti persamaannya menjadi 2 nanti hasilnya ditaruh di Y seperti itu ya jadi kalau sumbu simetri ini sebagai X nya hasil dari fungsi sumbu simetri sebagai nilai Y nya pada koordinat dalam menentukan titik balik minimum atau titik puncak yang ke 6 setelah kita menentukan titik koordinat tadi titik minimum dan titik puncak kita hubungkan semua titiknya sehingga membentuk parabola oke untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya ini contoh gambarkan sketch-up parabola Y sama dengan X pangkat 2 plus 4X min 5 yang pertama tadi tentukan nilai A B dan C nya kita tahu disini nilai A nya yaitu 1 B nya 4 C nya min 5 jadi yang pertama kelar kita lanjut yang kedua tentukan membuat nolnya atau titik potong sumbu X nya ya kan dengan cara mencari faktornya X pangkat 2 plus 4X min 5 sama dengan 0 iya seperti itu cara mencarinya ya itu sudah pernah dibahas juga di kelas 8 untuk mencari faktor dari persamaan linier jadi X tambah 4 dan X min 5 kalau belum tahu disini saya coba mengingatkan kita lihat berapa kali berapa ya kan berapa kali berapa yang hasilnya min 5 ya kan terus kemudian berapa tambah berapa yang hasilnya nih 4 ini akan didapat 5 5 dan min 1 ini kan 5 dikurang 1 kan 4 terus 5 dikali min 1 kan jadi min 5 oke itu ya diingatkan kembali sehingga kita ambil nilai yang pertama nih akar yang pertama X plus 5 sama dengan 0 ya kan X nya sama dengan min 5 kita ambil lagi akar yang kedua X min 1 sama dengan 0 ya sehingga X nya sama dengan 0 ingat pindah ruas ya pindah ruas disini jadi kita dapat nih titik potong sumbu X nya yaitu min 5 0 dan 1 0 kemudian yang ketiga kita tentukan titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0 berarti kita ganti fungsi F X nya menjadi F 0 ya nilai X nya diganti sama 0 semua 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 dikurang 5 mudah nih ya mudah sekali sehingga hasilnya min 5 tidak perlu dijabarkan kalian tahu sendiri ketika 0 kali 0 0 gitu kan berapapun pekaliannya ketika dikalikan dengan 0 yaitu hasilnya 0 sehingga yang hasil terakhirnya adalah min 5 lanjut jadi titik potong dari sumbu Y adalah 0 min 5 sampai sini paham ya oke kita lanjut lagi matematika asik banget yang pertama kita masih membutuhkan informasi yang pertama ya A B C nya karena kita akan mencari sumbu simetri sumbu simetri X sama dengan min B per 2 A ya kita substitusikan B nya 4 A nya 1 4 per 2 nih min 4 per 2 min 4 per 2 berapa min 2 terus kemudian kita mencari koordinat titik baliknya karena A nya lebih dari 0 maka grafik fungsi memiliki titik balik minimum dengan mensubstitusikan atau mengganti X nya sama dengan min 2 pada persamaan yang ada di soal ya ini persamaan di soal bukan persamaan baru lagi F X sama dengan X pangkat 2 tambah 4 X min 5 sehingga F min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 kali min 2 dikurang 5 ketika dihitung maka hasilnya menjadi min 9 dapat nilai Y nya ya tadi nilai X nya dari sumbu simetri ini nilai Y nya ya di awal kita sudah bahas kalau F X itu sama dengan nilai Y sehingga jadi koordinat titik baliknya min 2 min 2 dari mana ini ya min 2 dan min 9 sudah tinggal kita terakhir adalah menghubungkan setiap titik disini kita dapat informasi yang pertama titik potong sumbu X min 5 koma 0 dan 1 koma 0 terus kemudian titik potong sumbu Y nya 0 koma min 5 dan koordinat titik baliknya min 2 koma min 9 nah tinggal dihubungkan saja tuh ya sehingga gambarnya seperti ini ini min 5 koma 0 ya kan tadi dimulai dari sini tarik keris ke bawah ke min 2 9 terus dari min 2 9 ke 1 koma 0 lepas di ke atas seperti itu ini gambar grafik fungsinya dari persamaan tadi mudah ya insya Allah semoga Allah mudah kan matematika asyik banget contoh selanjutnya ini yang kedua gambarkan sketsa parabola Y sama dengan 2 X pangkat 2 ditambah 6 X min 20 tetap yang pertama ingat kita mencari tahu dulu A, B, C nya ya A nya 2 B nya 6 C nya min 20 kemudian kita mencari titik potong dari sumbu X dengan Y sama dengan FX sama dengan 0 ya atau kalau misalkan kita mencari nilai X maka Y nya 0 begitu pun kalau misalkan kita mencari sumbu Y maka X X nya 0 nah kita lihat disini 2 X maka 2 tambah 0 X min 20 sama dengan 0 kita cari akarnya atau faktornya ya jadi 2 X tambah 10 dan X min 2 sama dengan 0 itu sudah pernah dibahas bagaimana cara mencari faktornya di pelajaran sebelumnya ya di persamaan kuadrat juga sudah diingatkan bagaimana cara mencarinya terus kemudian kita lihat disini akar yang pertama ada 2 X tambah 10 sama dengan 0 ya prinsip pindah ruas jadi min 10 per 2 min 10 per 2 adalah min 5 lanjut X min 2 sama dengan 0 ya pindah ruas langsung X sama dengan 2 jadi titik potong sumbu X adalah min 5 0 dan 2 0 lanjut kita langsung ke yang ketiga tentukan titik potong sumbu Y ketika X sama dengan 0 ya kita tinggal ganti X nya 0 sehingga didapat F 0 adalah min 20 jadi titik potong sumbu Y adalah 0 min 20 lanjut kita mencari sumbu simetri sumbu simetri nya min B per 2 A B nya 6 A nya 2 jadi min 6 per 4 sama dengan min 32 loh ini pecahan iya iya tidak apa-apa ya jadi tidak semua nilainya itu bilangan asli karena bilangan real itu termasuk pecahan pecahan termasuk bagian dari bilangan real ya karena persamaan kuadrat itu nilainya adalah bilangan real lanjut koordinat titik baliknya karena nilai A nya lebih dari 0 maka grafik fungsi memiliki titik balik minimum dengan mensubstitusikan nilai X nya min 3 per 2 kepersamaan yang ada pada soal jadi F min 3 per 2 sama dengan min 3 per 2 pakat 2 ditambah 6 kali min 3 per 2 dikurang 20 dapat 9 per 4 min 18 per 2 min 20 kita selesaikan dengan cara operasi pada pecahan dengan cara apa mencari penyebutnya dulu nih penyebutnya harus disamakan agar bisa diselesaikan sehingga didapat nanti hasilnya adalah min 107 per 4 yang dapat min 107 per 4 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi kalau mau disederhanakan nanti akan menjadi desimal bentuknya jadi koordinat titik baliknya min 3 per 2 min 107 per 4 informasi yang pertama kita punya titik potong sumbu X min 5 0 dan 2 0 kemudian titik potong sumbu Y nya 0 min 20 terus koordinat titik baliknya min 3 per 2 terus min 107 per 4 ya atau kalau mau dibuat disimal silakan jadi min 1 per 5 dan min 24,5 sehingga sehingga gambarnya seperti ini jadi titik potong sumbu X min 5,0 dan 2,0 terus kemudian koordinat titik baliknya adalah min 1,5 min 1,5 dan min 24,5 ini titik potong sumbu Y nya ya disini ya 0,0 min 20 oke sampai sini paham ya insya Allah semoga Allah mudahkan demikian penjelasan materi pada hari ini ya semoga kalian paham dan juga bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan fungsi kuadrat saya pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh